Sempat seolah siap perang, organisasi sayap PKB dan PBNU, Garda Bangsa, GP Ansor, Banser, dan Pagar Nusa akhirnya berdamai nih. Mereka sepakat untuk menyikapi perbedaan di antara mereka diselesaikan dengan cara dialog. Kesepakatan itu dicapai setelah pimpinan keempat organisasi itu bertemu di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan. Pertemuan itu sendiri diinisiasi oleh GP Ansor. Alhamdulillah, setelah melakukan tabayun, kita bersepakat untuk terus menjaga silaturahim. Ujar Tommy Kurniawan, Ketua Garda Bangsa. Sebelumnya keempat organisasi itu tengah bersih tegang, apalagi setelah Tommy seolah menyatakan siap perang untuk mempertahankan hasil muktamar PKB di Bali 24-25 Agustus lalu. Tommy mengaku telah mengklarifikasi pernyataannya, bahwa konteks pernyataannya tidak untuk mengajak perang GP Ansor, Banser, dan Pagar Nusa. Tommy berharap hubungan keempat organisasi tetap terjaga, karena sama-sama memperjuangkan ideologi Nadlatul Ulama. Bagaimanapun juga, kita sama-sama anak kandung ideologi Nadlatul Ulama. Jadi ya, kita ini masih keluarga, buknya. Hubungan memanas keempat organisasi itu dipicu oleh konflik PKB dan PBNU. Sejumlah elit PBNU menyatakan ingin mengevaluasi kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Sementara Muhaimin dan sejumlah elit PKB terus menyatakan tak ada hubungan struktural antara PKB dengan PBNU. Semoga semua pimpinan PKB dan PBNU segera menyelesaikan konfliknya dengan cara damai, agar ketegangan tidak menjalar ke tingkat pengikutnya. Yuk, kedepankan perdamaian!